Pemirsa sementara itu pemerintah Temanggung dengan sikap memberikan bantuan kepada para korban bencana bertempat di Kecamatan Parakan dan Kecamatan Keduh sebanyak 250 seng dan 20 galvalum diserahkan langsung oleh Bupati Temanggung Bencana Alam Puting Beliung yang menimpa dua kecamatan pada hari Rabu 11 Maret 2020 kemarin yakni di Kecamatan Parakan dan Kecamatan Keduh yang mengakibatkan beberapa rumah dan tempat ibadah mengalami banyak kerusakan akibat diterpa angin Adanya bencana tersebut membuat pemerintah Temanggung dengan sigap memberikan bantuan kepada para korban bencana Dalam kunjungannya Bupati Temanggung menyerahkan bantuan berupa bahan material berupa 175 seng di Kauman, Kecamatan Parakan dan 75 seng serta 20 galvalum di Dusun Kamal, Desa Kundisari, Kecamatan Keduh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan pemerintah siap membantu memberikan dukungan serta bantuan yang dibutuhkan masyarakat atas bencana ini Para pemerintah Temanggung TV, hari ini pemerintah Kabupaten Temanggung yang langsung dilaksanakan oleh Bapak Bupati Temanggung Bapak Bupati Emma Haladik menyerahkan bantuan Pada hari ini 75 seng di Desa Kundisari dan 20 galvalum di Masjid Paraan serta 175 seng di Desa Paraan Ini dilakukan untuk sebagai bentuk bantuan, sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah Kabupaten Temanggung untuk masyarakat Temanggung yang hari kemarin pada tanggal 11 Maret kemarin menerima bencana angin puting beliung Angin puting beliung kemarin menimpa di dua kecamatan Kecamatan Paraan dan Kecamatan Bulu dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah tertangani dan masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali pada hari ini Selain itu BPBD Temanggung juga sangat mengapresiasi adanya bantuan dari berbagai kelompok masyarakat dan berbagai relawan sehingga korban bencana angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Temanggung dengan cepat dapat teratasi Arfian melaporkan untuk Temanggung TV Terima kasih telah menonton!